Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Teman-teman semua yang pada hadir Terutama saya ucapkan kepada Pak Ahmad Terima kasih sudah bersedia Untuk mengisi agenda kita pada tiang hari ini ya Ini merupakan agenda Apa namanya Ketiga sebetulnya ya Webinar tentang The Rise of Islamic Finance Nah, kali ini topiknya yaitu Membahas tentang solusi ekonomi Islam Dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia Mungkin saya kasih gambaran sedikit tentang Pak Ahmad Terima kasih banyak Pak Ahmad Sebagai Direktur dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Beliau menjabat sebagai Direktur dari Keuangan Inklusif, Dana Sosial Keagamaan, dan Keuangan Mikros Syariah Betul Pak Ahmad ya? Ya betul Ya Alhamdulillah sudah bersedia pada hari ini Untuk mengisi materi tersebut Ya harapannya ini bisa di rantai Dalam kondisi seperti ini Ekonomi Islam betul-betul harus bisa Apa namanya, bertahan Bahkan bisa memberikan solusi tertentu pada masyarakat Di tengah ketidakpastian ini Saya rasa Kita sama-sama harus berjamaah Lebih erat lagi ya Ini sudah berapa kali mundur nih PSBB Segala macam Banyak berita simpang siur juga Saya sama Bro Luthi aja sudah tukeran Biasanya Bro Luthi botak Saya yang gondrol terbalik sekarang Ya harapannya ini benar-benar tetap bisa Apa namanya Jadi semacam oase ya Buat kita semua Ya baik tanpa berpanjang-panjang Mungkin saya serahkan kepada Moderator Pak Luthi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bro Luthi masih on mute Sorry udah ngomong panjang Terima kasih banyak Bro Ronald Bismillahirrahmanirrahim Allahumma soli ala Muhammad Wa ala alim Muhammad Kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Kita berikan salawat serta salam Kepada baginda Rasulullah S.A.W. Supaya ini bisa menjadi majelis ilmu Yang diberkahi Terima kasih tadi Pembukaan langsung dari Ketum kita Ketum Aksi Pak Ronald Yang juga dari platform Etis Nah sebelum kita masuk ke Pemateri dan sebelum saya membacakan Profil pemateri Seperti rangkaian acara Setelah pembukaan Maka ada Kata sambutan Dari perwakilan Aksi Yaitu dari Bendara umum Dari Aksi Bang Fudi Saya serahkan Waktu dan tempat Kepada Bang Fudi Silahkan Ya Terima kasih Pak Maudara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Wabarakatuh Alhamdulillah Waalaikum 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 Asyhadu Alla Ilaha Allah Wa Asyhadu Annamu Muhammad Rasulullah Terima kasih Selama saya ucapkan Pak Ahmad Selaku Pakil dari KNKS Untuk acara Kita Yaitu Rangkaian acara The Rise of Islamic Finance Dan mengambil Tema Pada hari ini adalah Solusi Ekonomi Islam Mengatasi Pandemi COVID Di Indonesia Nah Acara ini Terseranggara Atas Inisiasi AFSI Asosiasi Fintech Sarih Indonesia Dan AFSI Institute Nah Acara ini adalah Rangkaian yang ketiga Setelah sebelumnya Sudah ada acara Seperti ini juga Dengan tema yang berbeda-beda Tema yang ini Menarik Kita lihat disini Apa yang bisa Ekonomi Islam Melakukan Dalam menghadapi Pandemi COVID Ini Kalau Sekilas yang saya tahu ini Ada tiga cara Ekonomi Islam Yang pertama Dengan Bantuan Penyaluran bantuan Melalui Jiswak Zakat Sodako Infak Setelah Dicelurkan bantuan Tentu Ada yang kedua Adalah kita akan Menyalurkan untuk Modal Melalui Akad Pembiayaan Code Hasano Setelah Keduanya Berjalan Yang ketiga Adalah Untuk Apa ya Kita bilang Leverage Atau daya Ungkit lah Yaitu dengan Menggunakan Teknologi Finance Jadi setelah Semua Ber Berangsur Norma Kita kasih teknologi Yang mengharapkan Menyai daya Ungkit Yang eksponensial Itu Itu adalah Kemungkinan Tiga Cara Ekonomi Islam Untuk Menghadapi Covid ini Sekilas Pengenalan juga Bagi yang belum tahu Apsi ini adalah Asosiasi Fintech Sarai Indonesia Sudah Hampir Dua tahun Kita disini Menaungi Seluruh Fintech Saraiah Di Indonesia Baik itu Fintech Peer-to-peer Agregator Atau Supporting Atau Payment Jadi kita semua Sebagai wadah Untuk Fintech-fintech Saraiah Jadi kita berjamaah Nah Satu lagi Apsi Institute Adalah Bagian dari Apsi Yaitu untuk Pelatihan Konsultan Atau pendampingan Para fintech Yang Fintech Saraiah Yang ingin Lebih Dikenal Masyarakat Mungkin Itu dari saya Terakhir Saya mohon maaf Apabila Terjadi Kesalahan Atau Kesalahan Dalam acara ini Misalnya Ada satu Kesalahan teknis Ya Mohon maaf Mohon dimaklumi Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih Banyak Bang Fudi Atas Kata sambutannya Jadi Saya Sekali lagi Terima kasih Untuk Teman-teman Yang sudah join Kepada Zoom Acara hari ini Yang akan Membahas Tentang Solusi Ekonomi Islam Dalam Mengatasi Pandemi COVID-19 Di Indonesia Yang Akan Dibawakan Oleh Narasumber Kita Dr. Ahmad Jowaini S.E. MMM Nah Beliau Adalah Direktur Keuangan Inklusif Dana Sosial Keagamaan Dan Keuangan Mikrosyariah Atau Singkatannya KNEX K-N-E-K-S Kalau Saya Bacakan Profil Beliau Ini Sangat Panjang Sekali Ini Sangat Menarik Tapi Ketika Saya Melihat Profil Beliau Ini Ada Satu Hal Yang Saya Pengen Highlights Jadi Ternyata Beliau Nulis Buku Di Tahun 2011 Dan Tahun 2017 Judul Buku 2011 Adalah Social 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 Enterprise Dan Yang 2017 Adalah Warrior Way Jadi Kalau Teman-teman Lagi Ke Gramedia Itu Ternyata Beliau Juga Suka Rajin Menulis Buku Dan Kalau Pengalaman Pengalaman Ini Ada Pengalaman Mengajar Juga Menjadi Dosen Tamu Ataupun Dosen S2 Ada Di IPB Di Bogor Di Unpad UIN Unair Jadi Kalau Teman-teman Mahasiswa Yang Ada Join Di Sini Pasti Juga Pernah Ketemu Kalau Pengalaman Karir Ini Sangat Panjang Jadi Sebelum KNEKS Beliau Sempat Di Dompet Duafa Juga Pernah Menjabat Jadi Ketua STI Al-Khurya Dan Ini Panjang Sekali Banyak Saya Highlights Terutama Lama Di Dompet Duafa Beliau Sangat Lama Di Dompet Duafa Juga S3 Beliau Dari Manajemen Universitas Negeri Jakarta Ini Terima Kasih Banyak Suatu Kehormatan Buat Apsi Pak Dokter Ahmad Jua Ini Telah Bergabung Dengan Kita Jadi Tanpa Berpanjang Lebar Nanti Kita Akan Ada Sesi Kepada Teman-teman Untuk Bertanya Jawab Teknisnya Bertanya Jawab Nanti Setelah Materi Selesai Adalah Melalui Chat Dan Chat Tersebut Akan Saya Bacakan Dan Akan Saya Tanyakan Kepada Narasumber Mungkin Itu Saja Dari Saya Waktu Dan Tempat Saya Serahkan Kepada Dokter Ahmad Jua Ini Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Yang Selamat Lutfi Dan Semua Teman-teman Aksi Serta Partisipan Pada Kesempatan Webinar Di Siang Hari Ini Sangat Luar Biasa Teman-teman Aksi Masih Mengadakan Webinar Di Hari-hari Terakhir Bulan Ramadhan Ini Hari Ke-29 Mudah-mudahan Saum Ramadhan Semakin Barokah Dan Mudah-mudahan Jadi Tambahan Ibadah Pada Kesempatan Hari Dan Di Bulan Ramadhan Ini Saya ingin Menayangkan Slide Tapi Sepertinya Saya Belum Dikasih Akses Masih Di Panel Yang Saya Baca Saya Masih Disable Karena Saya Masih Status Partisipan Jadi Mungkin Saya Minta Tolong Dibantu Agar Saya Bisa Share Bahan Presentasi Alhamdulillah Sudah Bisa Tayang Semoga Sudah Terlihat Di Layar Pertama Saya Cukup Ini Juga Cukup Bertanya-tanya Apresiasi Juga Nama tema Webinarnya Itu The Rise of Islamic Finance Ini Judulnya Menurut saya Agak Lain Daripada Kebiasaan-kebiasaan Di Dunia Sekarang Dari Beberapa Webinar-webinar Yang Saya Amat-amati Itu Judulnya Sangat Progresif Yang Dibuat oleh Aksi Ini Kemudian Kalau Dengan Topik Solusi Ekonomi Islam Untuk Mengatasi Pandemi COVID-19 Ini Pada Dasarnya Apa ya Semacam Suatu Pertanyaan Besar Buat Kita Semua Sebenarnya Yang Menjadi Pemerhati Ataupun Menjadi Pelaku Di Dunia Ekonomi Sari Atau Ekonomi Islam Sebenarnya Bangsa Ini Memang Sekarang Ini Membutuhkan Sangat-sangat Membutuhkan Dan Kita Kayak Di Challenge Mana Sebenarnya Konsep Ekonomi Islam Itu Atau Konsep Keuangan Islam Itu Karena Sekarang Ini Di Saat Kondisi Krisis Sosial Ekonomi Sebagai Akibat COVID-19 Ini Kita Sangat Diperlukan Ada Suatu Kebutuhan Yang Sangat Besar Meskipun Tidak Disampaikan Secara Formal Tidak Disampaikan Secara Terbuka Ataupun Tidak Di Ucapkan Secara Kata-kata Tapi Sesungguhnya Bangsa Ini Negara Kita Ini Indonesia Ini Sebenarnya Memerlukan Solusi Atas Krisis Sosial Ekonomi Yang Sedang Di Adapi Ini Dan Salah Satu Yang Di Challenge Tanpa Ditunjuk Langsung Tapi Di Challenge Secara Keadaan Kita Semua Yang Berada Di Dunia Pemerhati Pelaku Ekonomi Islam Atau Ekonomi Sariah Ini Karena Betapa Dalam Kondisi Seperti Ini Apapun Diperlukan Termasuk Ekonomi Islam Ini Saya Pada Kesempatan Ini Tentu Menyadari Tidak Mungkin Bisa Menjelaskan Semua Hal Tentang Ekonomi Islam Dikaitkan Dengan Upaya Untuk Mengatasi Pandemi COVID-19 Ini Tetapi Mungkin Saya Akan Menampilkan Beberapa Katakanlah Semacam Pilihan Pilihan Atau Rekomendasi Rekomendasi Yang Mungkin Bisa Dilakukan Oleh Kita Tentu Saja Dalam Perspektif Kami Di KNIKS Jadi Saya Tidak Membahas Keseluruhan Solusi Ekonomi Islam Di Dalam Mengatasi Pandemi COVID-19 Ini Tapi Saya Membatasi Dilingkup Yang Terkait Dengan Apa-apa Yang Kami Lakukan Di KNIKS Jadi Ini Perlu Saya Sampaikan Di Depan Supaya Teman-teman Yang Mengikuti Ini Dapat Melihat Apa Yang Saya Bawakan Itu Alurnya Seperti Itu Jadi Tidak Secara Menyeluruh Mengenai Bagaimana Membahas Solusi Ekonomi Islam Dalam Mengatasi Pandemi COVID-19 Sini Baik Kami Merujuk Kepada Master Penekonomi Sariah Yang Di dalam Pengembangan Ekonomi Sariah Kami Punya Rencana Induk Master Penekonomi Sariah Untuk Indonesia Itu Yang Berintikan Kepada Empat Hal Yaitu Penguatan Halal Value Chain Penguatan Keuangan Sariah Penguatan UMKM Dan Penguatan Ekonomi Digital Jadi Empat Ini Stressing Yang Kita Sebagai Bangsa Sedang Menguatkannya Karena Terlalu Lama Kita Mungkin Mengurusi Ekonomi Sariah Yang Terlalu Berintikan Kepada Keuangan Sariah Atau Jasa Keuangan Sariah Atau Keuangan Sariah Yang Komersial Itu Yang Lingkupnya Perbankan Pasar Modal Asuransi Industri Keuangan Lain Itu Selama Mungkin 27 Tahun Dari Sejak Kelahiran Bang Muamalat Kita Sangat Consen Di Bidang Itu Karena Itu Kemudian Di 2000 Atau 2019 Sampai 2024 Ini Kami Memandang Perlu Untuk Menguatkan Empat Hal Yaitu Penguatan Hal Pelucin Penguatan Keuangan Sariah Yang Merupakan Gabungan Antara Penguatan Keuangan Komersial Dan Keuangan Sosial Penguatan UMKM Dan Penguatan Ekonomi Digital Ini Kerangka Besar Dalam Konteks Yang Kita Lakukan Kemudian Di Dalam Kami Melihat Pengembangan Ekonomi Sariah Ataupun Ekonomi Islam Di Indonesia Kami memiliki Sudut pandang Yang Salah satunya Sudut pandang Yang kami tampilkan Di slide ini Perspektif Hubungan Antara Kegiatan Kegiatan Penyediaan Dana Kemudian Pengaliran Dana Jadi Menyangkut Supply Dan Demand Keuangan Sampai Pada Sektor Real Jadi Di slide Sebelumnya Saya sudah Mengungkapkan Bahwa Salah satu Konsen Ekonomi Islam Sekarang Kita Di Lima Tahun Kedepan Ini Adalah Mengenai Sektor Ekonomi Real Atau Sektor Real Tidak Hanya Semata Mata Sektor Keuangan Saja Nah Di Sini Di Dalam Pilar Yang Kami Pahami Ini Kami Melihat Bahwa Sesungguhnya Di Dalam Piramida Besar Keuangan Kita Itu Boleh Kita Sebut Ada Lima Level Industri Atau Jasa Keuangan Ataupun Aktivitas Keuangan Yang Dilakukan Oleh Kita Di Indonesia Ini Sebagai Umat Maupun Sebagai Bangsa Yang Pertama Adalah Dilingkup Pengelolaan Dana Sosial Yaitu Pengelolaan Dana Zakat Dan Wakaf Termasuk Infak Sodakoh Di Dalamnya Kemudian Di Pengelolaan Keuangan Mikro Yang Melingkupi Baitu Baitul Baitul Tam Wil Bang Wakaf Mikro KSPPS Lembaga Keuangan Mikro BTM Apapun Nama-nama Yang Ada Di Dalam Genre Daripada Aktivitas Mengelola Keuangan Mikro Sariah Kemudian Di level Di atasnya Lagi Ada Kegiatan BPRS Dan Pintech Sariah Termasuk Yang dilakukan Teman-teman Di Apsi Jadi Ini Juga Kita Anggap Sebagai Bagian Daripada Aktivitas Utama Dalam Pengelolaan Keuangan Sariah Kita Kemudian Berikutnya Adalah Sektor Perbankan Sariah Ini Yang Kita Selama Ini Melihat Aktivitas Perbankan Yang Mungkin Barangkali Itu Yang Seringkali Orang Melihat Perkembangan Ekonomi Islam Indonesia Atau Ekonomi Sariah Di Awal-Awal Yang Terasa Sebagai Kegiatan Yang Dominan Yang Keperbangkan Sariah Ini Dan Kemudian Yang Level Yang Kelima Adalah Level Pasar Modal Sariah Dan Islamic Investment Bank Jadi Ini Adalah Aktivitas Yang Kita Lakukan Dan Kita Melihat Bahwa Sumber Dana Dari Setiap Masing-masing Aktivitas Ini Kita Optimalkan Misalnya Kalau Zakat Berasal dari Muzaki Wakaf Dari Wakif Kemudian Dana Baitul Mahal Watamil Bisa Dari Dana Pihak Ketiga Bisa Dari Dari Hasil Investasi Dana Wakaf Itu Bisa Bisa Juga Dimanfaatkan Termasuk Sekarang Ini Pengembangan Wakaf Tunai Yang Juga Dikembangkan Nah Di Perbankan Itu Ada Dana Pihak Ketiga Kemudian Juga Dana-dana Yang Ditempatkan Dari Misalnya BPKH Lembaga-lembaga Jaminan Sosial Termasuk Perusahaan-perusahaan Rakaful Atau Asuransi Sampai Kemudian Dilingkup Dana Investasi Yang Masuk Kedalam Pasar Modal Dan Islamic Investment Bank Nah Itu Kemudian Masing-masing Itu Juga Punya Saluran Dana Yang Masing-masing Meskipun Ada Satu Lembaga Keuangan Mengalir Lebih Dari Satu Lembaga Keuangan Bisa Mengalir Kepada Satu Kelompok Penerima Dana Di Kelompok Masyarakat Misalnya Dana Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf Itu Masuk Kepada Kelompok Mustahik Dan Malkuf Alai Malkuf Alai Ini Adalah Hasil Manfaat Wakaf Biasanya Setelah Diinvestasikan Wakaf Itu Kemudian Disalurkan Dalam Kejahatan Biasanya Sosial Keagamaan Itu Malkuf Alai Kemudian Ada Kelompok Nasabah Ultramikro Ini Untuk Melayani Pembiayaan Pembiayaan Ultramikro Yang Sangat Populer Inisiasi Oleh PIP Yang Kemudian PIP Menggunakan Tiga BUMN Yaitu PNM Kemudian Bahan Arta Ventura Dan Pegadean Untuk Menyalurkan Dana-dana Ulam Mekar Dan Sejenisnya Yang Dilakukan Oleh Tiga BUMN Yang Tadi Saya Sebutkan Tadi Kemudian Ada Nasabah UMKM Di Atasnya Lebih tinggi Lagi Yang Itu Mendapatkan Pendanaan Juga Mungkin Dari Kelompok Lembaga Keuangan Mikro Kemudian Mungkin BPRS Masuk 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 UMKM Dan Mungkin Bank Sebagian Ada Yang Masuk Kelompok UMKM Ini Jadi Kalau Kita Lihat Ada Kelompok Masyarakat Poverty Lain Itu Utamanya Di Address Atau Ditangani Oleh Dana Sosial Yaitu Zakat Dan Wakaf Zakat Impak Sedekat Dan Wakaf Kemudian Kelompok Masyarakat Bankable Non Bankable Sorry Non Masyarakat Non Bankable Di address Dengan Dana-dana Ultra Mikro Yang Kemudian Yang Bankable Masuk Kepada BPRS Fintech Perbankan Sariah Dan Seterusnya Masuk Ke Nasabah Komersial Nasabah Korporasi Dan Pasar Modal Nah Kemudian Dana Itu Juga Akhirnya Disalurkan Juga Untuk Aktivitas Di Sektor Real Yang Meliputi Sektor Makanan Minuman Pariwisata Yang Kemudian Kita Sebut Sebagai Industri Halal Itu Termasuk Proyek Infrastruktur Untuk Dana-dana Korporasi Dan Investasi Nah Intinya Semua Hal ini Harus Dikelola Dengan Baik Ditangani Dengan Baik Yang Setiap Hubungan Itu Kemudian Antara Aliran Dana Dari Sumber Dana Kemudian Kepada Lembaga-lembaga Keuangan Yang ada Intermediar Di Tengahnya Ini Kemudian Disalurkan Kepada Nasabah Impact Kepada Sektor Real Kepada Perkembangan Infrastruktur Sektor Lainnya Dengan Didukung Oleh Elemen-elemen Ekosistem Pendukung Yaitu Pertama Undang-Undang Dan Regulasi Ini Sangat Menentukan Perkembangan Apa-apa Yang Menjadi Kaitan Dengan Pengelolaan Dana Penyaluran Dana Aktivitas Di Sektor Itu Terkait Dengan Undang-Undang Dan Regulasi Kemudian Terkait Dengan Pengembangan Kapasitas SDM Serta Penyediaan SDM Untuk Melaksanakan Semua Fungsi-fungsi Dalam Setiap Pengelolaan Di Elemen-elemen Sektor-sektor Baik Di Sayap Kanan Di Tengah Maupun Di Sayap Kiri Dari Alur Pengelolaan Ekonomi Islam Atau Sariah Indonesia Juga Didukung Oleh Kekuatan Riset Kedalaman Penelitian Penelitian Tentang Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Sariah Ini Harus Digalakkan Karena Itu Sangat Menentukan Dilahirkannya Inovasi Untuk Mendukung Dan Menguatkan Semua Aspek Dan Elemen Di Setiap Sektor Dari Ekonomi Dan Keuangan Sariah Tersebut Termasuk Perkembangan Digital Supporting Teknologi Digital Dan Perkembangan Digital Baik Digital Payment Digital Marketplace Termasuk Inisiatif Digital Yang Kemudian Mendukung Terwujudnya Atau Lancarnya Atau Berjalannya Lebih mudah Lebih Baik Pengelolaan Ekonomi Dan Keuangan Sariah Yang Didukung Dengan Kegiatan Promosi Literasi Dan Komunikasi Yang Dimana Promosi Dan Komunikasi Yang Mendukung Literasi Ini Mendukung Kepada Inklusi Atau Perilaku Orang Untuk Berperilaku Sesuai Dengan Ekonomi Dan Keuangan Sariah Ini Ekosistem Pendukung Yang Sangat Diperlukan Untuk Mendukung Keberhasilan Dalam Memperbaiki Atau Mengembangkan Semua Elemen Ekonomi Dan Keuangan Sariah Di Dalam Ekosistem Besarnya Ini Jadi Ini Semua Sebenarnya Menjadi Tanggung jawab Kita Bersama Kami Di KNEKS Juga Bekerja Agar Mendorong Dan Mengajak Tanda Petik Mendorong Dan Mengajak Serta Ikut Membuat Rekomendasi Rekomendasi Agar Semua Elemen Dan Sektor Ini Bekerja Dengan Sebaik Baiknya Atau Berjalan Dengan Sebaiknya Dan Meningkat Dari Waktu Ke Waktu Sehingga Akhirnya Ekonomi Dan Keuangan Sariah Indonesia Perannya Semakin Lama Semakin Besar Di Indonesia Ini Karena Sekarang Ini Ibaratnya Hanya Bergerak Dengan Kekuatan Sekitar 5-6 Persen Kita Berharap Seharusnya Sebagai Umat Yang Besar Yang Punya Potensi Besar Ini Kita Memiliki Power Ekonomi Dan Keuangan Sariah Setidaknya Di Angka 20 Sekarang Baru 5-6 Persen Ini Tanggungjawab Kita Bersama Untuk Menaikan Di Kekuatan Sampai Di 20 Persen Itu Ini Tanggungjawab Kita Mungkin Dalam 5-10 Tahun Lagi Ini Adalah Target Yang Harus Kita Upayakan Agar Kekuatan Ekonomi Dan Keuangan Indonesia Ini Menjadi Besar Nah Dalam Kerja Besar Seperti Ini Ternyata Tiba-tiba Kita Dihadapkan Dengan Satu Wabah Pandemi Corona Yang Sedemikian Besar Dampaknya Termasuk Juga Yang Tadinya Pertama Kali Yang Terdampak Soal Kesehatan Kesehatan Akhirnya Berdampak Kepada Sosial Dan Ekonomi Dan Ini Akhirnya Juga Berdampak Kepada Semua Sektor Jadi Kalau Boleh Kita Lihat Beberapa Data Misalnya Tentang PHK Saja PHK Itu Pertama Kali Di Launch Dari Kementerian Tenaga Kerja Pada Tanggal 20 April Sudah Terkena PHK Itu 2 Juta 08 Orang 2 Juta 08 Orang 2 08 Juta Orang Di PHK Menurut Data Kementerian Tenaga Kerja Kalau Menurut Data Kadin Ada 15 Juta Orang Yang Di PHK Tiga Hari Yang Lalu Ada Rilis Penelitian Hatil Survive Yang Dibuat Oleh Lipi Lembaga Yang Pertama Indonesia Berkira Sama Dengan Lembaga Demografi UI Itu Menyatakan Bahwa Hasil Survive Ini Menyatakan Diperkirakan 25 Juta Orang Yang Di PHK Dan Kehilangan Pekerjaan Kehilangan Pendapat Sumber Pendapatan Itu Angkanya Sampai 25 Juta Orang Ini Angka Yang Sangat Besar Itu Sama Dengan Kurang Lebih Sudah Sama Dengan Jumlah Orang Miskin Di Bawah Garis Miskin Selama Ini Kita Rilis Di BPS Itu Orang Miskin Kan Sekitar 24 Juta Sekian Jadi Sudah Sama Dengan Itu Dampaknya Nah Di Dalam Melihat Hubungan Dampak COVID-19 Ini Dengan Dana Sosial Islam Atau Dengan Dana Sosial Syariah Kita Melihat Bahwa Total Penduduk Miskin Itu Diperkirakan Bertambah Sekaranya Menjadi 37,9 Juta Orang Dari Tadinya Hanya 24 Kemeskian Itu Bertambah Menjadi 37,9 Juta Orang Beberapa Teman Kadang Memudahkan Menghitungnya Supaya Hampir 40 Juta Orang Nah Basnas Badan Ambil Zakat Nasional Itu Mempunyai Standar Hakkipayah Untuk Per Orang Atau Per Jiwa Itu 772 Rupiah Per Jiwa Itu Standar Hakkipayah Itu Batas Kelayakan Orang Di Standar Kemiskinan Cuma Di Dalam Dunia Perzakatan Itu Di Malaysia Yang pertama Kali Menggunakan Silahkipayah Ini Itu Dalam Batas Untuk Memenuhi Orang Pada Kadar Yang Paling Minimal Nah Kalau Dengan Perhitungan 722 Rupiah Per Bulan Per Jiwa Ini Dikali Dengan 37,9 Juta Orang Yang Sekarang Jatuh Miskin Atau Menjadi Miskin Maka Diperlukan Dana Sebesar 351 Triliun Per Tahun Untuk Memenuhi Kebutuhan Haktifahnya Tadi Kebutuhan Dasarnya Tadi Jadi Sumbangan Orang Miskin Ini Adanya Karena Orang Yang rentan Miskin Menjadi Miskin Jadi Tadinya Hanya rentan Miskin Tapi Akhirnya Jadi Miskin Masuk Kedalam Kelompok Miskin Jadi Bertama 37,9 Nah Bagaimana Kemudian Kita Memenuhi Kebutuhan 351 Triliun Pertahun Kebutuhan Jumlah Orang Miskin Sebanyak 37,9 Juta Ini Kalau Kita Lihat Salah Satu Sumber Dana Pemerintah Tentu Punya Beberapa Program Program Kita Sudah Tahu Semua Stimulus Yang Dibuat Pemerintah Dalam Hadapi Covid Ini Sudah Dibuat Berbagai Kegiatan Berbagai Budget Yang Sampai Mencapai 405,1 Triliun Anggaran Pemerintah Itu Nah Tetapi Kalau Kita Lihat Sumber Dananya Bisa Digunakan Dana-Dana Sosial Islam Atau Dana-Dana Yang Ada Di Zakat Impak Sedekah Wakaf Gitu Kita Lihat Dari Penghimpunan Dana Kita Di Lembaga Zakat Secara Nasional Itu Tahun 2019 Itu 10,1 Triliun Kira-kira Sebesar Itu Dan Kalau Diproyeksikan Ke Tahun 2020 Itu Diperkirakan Akan Menjadi 13 Triliun Jadi Untuk Mencapai 2024 Itu Baru Sampai Ke 37 Triliun Ini Angka Ini Tentu Perlu Dioptimalkan Lebih Besar Lagi Jadi Karena Apa Yang Dicapai Penghimpunan Zakat Melalui Badan-Badan Zakat Lembaga-lembaga Zakat Yang resmi Itu Baru Pada Porsi 4 Sampai 5 Persen Dari Potensinya Potensinya Sampai 230 Bahkan Perhitungan Terakhir Sudah Sampai Di 270 Triliun Nah Jadi Ini Mau Tidak Mau Karena Penghimpunan Dana Secara Nasional Masih Baru Sekitar 5% Dari Potensinya Menjadi Tanggung jawab Lembaga-lembaga Zakat Semua Yang terlibat Menurut Zakat Ini Untuk Meningkatkan Penghimpunan Dana Ini Karena Untuk Menghimpun Dana Yang lebih Besarnya Dibutuhkan Terobosan Pengelolaan Zakat Yang Ekspansif Kolaboratif Dan Terkoordinasi Dan Ini Butuh Inovasi 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 Bagaimana Menghimpun Zakat Yang Efektif Yang Kalau Tidak Perlu Banyak Usaha Tanda Petik Banyak Effort Tapi Hasilnya Besar Karena Teman-teman Kita Beberapa Lembaga-lembaga Zakat Itu kan Banyak Mengandalkan Kadang-kadang Penghimpunan Zakat Dengan Metode Tetap Muka Langsung Sehingga Akhirnya Energi Terbuang Besar Tapi Hasilnya Juga Tidak Seberapa Dan Ternyata Memang Mereka Merasakan Ketika Menghadapi COVID-19 Ini Teman-teman Yang Terlalu Fokus Pada Metode Penghimpunan Zakat Secara Tetap Muka Itu Mengalami Penurunan Penerimaan Dana Karena Mereka Terhambat Karena Social Distancing Dan Physical Distancing Dan Ternyata Juga Kelompok Yang Terlalu Berorientasi Pada Tetap Muka Itu Ternyata Kebanyakan Levelnya Muzaki Bawah Muzaki Yang Levelnya Bawah Yang Ketika Mengalami Terkena Guncangan Akibat Pandemi COVID-19 Ini Itu Akhirnya Mereka Tidak Menjadi Muzaki Atau Kemampuan Bayar Zakat Tidak Sebesar Yang Sebelumnya Karena Penghasilan Menurun Ini Tantangan Di Lembaga Zakat Karena Itu Kami Merekomendasikan Agar Di dalam Kondisi Pandemi COVID-19 Ini Kita Mengembangkan Apa Yang Kita Maksud Dengan Penguatan Zakat Berbasis Wilayah Dimana Dalam Konteks Zakat Berbasis Wilayah Ini Satuan Utama Yang Paling Kita Anggap Sangat Penting Dalam Kondisi Sekarang Ini Adalah Di Level Kelurahan Desa RTRW Dan Masjid Jadi Ini Adalah Satuan Yang Sangat Menentukan Pada Kondisi Hari Ini Karena Sebaran Orang Yang Menjadi Terkena Dampaknya Menyeluruh Di Seluruh Wilayah Indonesia Dan Agar Kemudian Dapat Terpantau Dalam Lingkup Lingkungan Yang Lebih Kecil Maka Fungsi Kedekatan Lingkungan Itu Sangat Menentukan Sekali Disini Mengapa Kami Menyusun Rangkaian Semacam Desain Protokol Untuk Bantu Mengatasi Dampak COVID-19 Ini Dengan Mengelola Mengoptimalkan Dana Zakat Melalui Penguatan Zakat Berbasis Wilayah Di Lingkup Kelurahan Dan Desa Yang Terkoordinasi Secara Vertikal Kepada Koordinator Di tingkat Kecamatan Di Basnas Kabupaten Kota Termasuk Terkoordinasi oleh Bupati Wali Kota Dan Gubernur Sampai Di tingkat Pusat Oleh Basnas Pusat Termasuk Kita Juga Melibatkan Elemen-elemen Lembaga Ambil Zakat Yang Ikut Men-support Pengelolaan Dana Zakat Impaks Sedekah Dalam Mendukung Upaya-upaya Untuk Mengatasi Dampak COVID-19 Ini Yang Kalau Diturunkan Itu Terlingkup Kepada Tiga Bagaimana Mengoptimalasi Organisasi Unit Pengumpul Dan Penyalur Resis Di Wilayah Kelurahan Desa Yang Kemudian Unit Pengumpul Dan Penyalur Resis Di Wilayah Kelurahan Desa Ini Memiliki Jaringan Atau Kaki Kemesjid-mesjid Yang Ada Di Sekitarnya Atau Di Bawahnya Kemudian Juga Kepada RW Dan RT Yang Ada Di Sekitar Kelurahan Itu Atau Ada Dalam Lingkup Kelurahan Itu Jadi Yang Mengalir Ke atas Cukup Datanya Saja Jadi Dana-dana Yang Dikumpulkan Di Level Kelurahan Ini Atau RT RW Ataupun Di Mesjid Lokal Mesjid Ini Aliran Datanya Bisa Mengalir Sampai Kepusat Tetapi Uangnya Tetap Sisera Fisik Sebaiknya Terkonsentrasi Tetap Di bawah Supaya Pergerakannya Lebih cepat Nah Di sini Kami Mengajak Keterlibatan Perbankan Dan Juga Elemen Penyedia Digital Payment Untuk Masuk Mendukung Agar Dibuatkan Satu Model Misalnya Apakah Model Kalau Di Perbankan Ada Virtual Account Atau Kemudian Dengan Sistem Crowdfunding Yang Sudah Langsung Peer-to-peer Atau Apapun Yang Kita Ajak Semua Elemen Elemen Ini Untuk Masuk Bergabung Kedalam Desain Yang Kita Usulkan Ini Agar Kemudian Dijadikan Kemudahan Dalam Melaksanakan Pengelolaan Zakat Di tingkat Bilayah Ini Untuk Membantu Korban-korban Dari COVID-19 Ini Jadi Karena Kalau Dengan Lingkup Di bawah Itu Setidaknya Akan Lebih mudah Dikenali Siapa Yang Jadi Korbannya Gitu Kan Dan Kemudian Data-data Bisa Dipolab Dengan Cepat Karena Lingkup Menjadi Lebih Kecil Karena Tingkat Kelurahan RT Dan RW Jadi Ada Optimalisasi Organisasi UPZ Optimalisasi Mobilisasi Ziz Jadi Ziz Ini Kita Harapkan Minimal Terbagi Dua Rekening Atau Dua Akon Yang Pertama Akon Khusus Zakat Karena Ini Sangat Spesifik Dana Ini Yang Kedua Dana Sumbangannya Di Akon Itu Atau Di Rekening Itu Karena Dibantu Di Gawarga Setempat Yang Disitu Jadi Bisa Dipakai Yang Pakai Akon Yang Kedua Ini Yang Menggunakan Dana Sedekah Dan Donasi Lain-lain Ini Sementara Yang Dana Zakat Kita Spesifikkan Karena Memang Dia Nanti Dipakai Dan Keperluan Yang Lebih Tetap Atau Lebih Tertentu Dan Yang Ketiga Ada Optimasi Distribusi Tentu Kita Berharap Nantinya Dana Yang Dikumpulkan Dari Masyarakat Ini Dipakai Untuk Membantu Kebutuhan Yang Sangat Mendesah Yang Sangat Penting Yang Sangat Mendasar Di Kebutuhan Pandemi COVID-19 Dalam Desain Kami Yang Paling Prioritas Kebutuhan Pangan Terutama Sembako Tapi Kalau Seandainya Nanti Diperlukan Kebutuhan Kebutuhan Lain Misalnya Diperlukan Bantuan Untuk Kesehatan Misalnya Itu Juga Bisa Digunakan Membantu Orang Sakit Karena Akibat COVID-19 Ini Misalnya Apa Karena Bia miskin Terus Terkena COVID-19 Mungkin Apa Itu Bisa Dipakai Juga Kalau Diperlukan Dan Juga Digunakan Kalau Misalnya Mau Diajari Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Dalam Masyarakat Itu Kan Kalau Misalnya Mereka Kehilangan Pekerjaan Kehilangan Usaha Kemudian Teman Lembaga Sakit Sudah Menisiasi Sekarang Ini Menanam Tanaman Sekaligus Beternak Lele Dengan Kangkung Dalam Waktu Hanya Dua Minggu Kangkung Sudah Dipanen Lele Hanya Dalam Berapa Minggu Sudah Dipanen Jadi Kombinasi Kemampuan Memlakkan Entrepreneurship Kesuadayaan Di Masyarakat Yang Sedang Kesulitan Ini Ini Diperlukan Jadi Selain Bantuan-bantuan Berbentuk Sembako Atau Natura Seperti Itu Kita Perlu Melakukan Bantuan Pendampingan Dalam Kemampuan Mereka Untuk Sustainable Atau Termasuk Juga Dengan Cash For Work Cash For Work Itu Dalam Konteks Untuk Membuat Mereka Bekerja Atau Bahasa Indonesia Padat Karya Jadi Mereka Bekerja Diminta Oleh Suatu Instansi Ataupun Oleh Lembaga Zakat Untuk Mengerjakan Suatu Pekerjaan Tetapi Di Pekerjaan Kebetulan Dari Pemerintah Atau Kebetulan Dari Lembaga Zakat Atau Kebetulan Dari Masyarakat Tetapi Karena Itu Dikerjakan Orang Orang Jadi Korban COVID-19 Ini Atau Para Penderita Itu Maka Korban Yang Jatuh Miskin Maka Akhirnya Mereka Bisa Mendapatkan Penghasilan Ini Model Atau Protokol Yang Kita Usulkan Di Kontak Pengelan Zakat Dan Ini Kita Mengajak Bergabung Ada Menteri Agama Basna Kemudian Forum Zakat Bank Indonesia Semualah Teman-teman Kita ajak Semua Bergabung Sini Dan Kita Sampaikan Usulan Ini Melalui Pawapres Dan Nanti Melalui BNPB Selaku Gugus Tugas Nasional Pengelolaan Penanganan COVID-19 Jadi Kita Chapter Zakatnya Bisa Dipakai Dari Protokol Dan Platform Protokol Yang Kita Usulkan Dalam Apa Yang Sudah Kita Desain Bersama Ini Penjelasan Dari Tiga Elemen Tadi Agar Ada Pembentukan Unit Pengumpul Zakat Dan Penyeluan Zakat Di Wilayah Kelurahan Desa Yang Bisa Melibatkan Perangkat Kelurahan Desa Terutama Bagian Kesehatan Rakyat Dan Ketua RWRT Supaya Tidak Tumpang Tindih Sebenarnya Agar Pengelolaan Pemalatan Tansakan Tidak Tindih Dengan Program Yang Dikelo Pemerintah Misalnya Ada Bantuan Dari Pemerintah Itu Jangan Sampai Ada Orang Yang Dapat Berkali Kali Tapi Ada Orang Yang Tidak Dapat Nah Ini Mengapa Perlunya Kita Melibatkan Perangkat Pemerintah Dan Kemudian Melakukan Kegiatan Penghimpunan Dan Penyeluan Dana Secara Mandiri Jadi Datanya Bisa Dilaporkan Terus Ke Atas Tapi Pengelolaannya Bisa Lebih Terpusat Kemudian Kemudian Yang Berikutnya Adalah Mobilisasi Yang Menghimpun ZIS Dan Dari Kan Biasanya Kan Kalau Badan Ambil Zakat Banyakan Menghimpun Dari Pegawian Negeri Atau ASN Nah Ini Kontaknya Menghimpun Dari Masyarakat Seselah Meluruh Tadi Yang Tentang Rekening Udah Saya Jelaskan Tim Pelaksananya Bisa Melibatkan Level RT RW Dan Masjid Yang Pengurus Masjid Yang Ada Di Setempat Kemudian Untuk Distribusinya Mendataan Berimanfaat Bersifat Bottom Up Dari Level RT Kemudian Ada Sinkronisasi Dengan Bantuan Bantuan Sosial Di Pemerintah Fokus Bantuan Fokus Bantuan Pada Kebutuhan Dasar Sebako Kemudian Saat Terjadi Kelebihan Dapat Kelurahan Desa Tangga Yang Lebih Besar Kebutuhan Jadi Bisa Disalurkan Ke Desa Lain Melalui Koordinasi Di Kecamatan Itu Yang Tadi Tentang Dilingkup Dana Sosial Dakat Infak Sedekat Kemudian Kalau Kita Lihat Di Konteks Lembaga Keuangan Mikro Di BMT Terutama Dan BPRS Kita Bisa Melihat Gambaran 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 Seperti Ini Bahwa Kita Tahu Semua Bahwa UMKM Di Indonesia Ini Sangat Besar Sekali Lebih Besar Dari 99% Jadi Ini Satu Yang Sangat Besar Sekali Melingkupi 130 Juta Orang Tengah Kerjanya Dan Saat Ini BMT Itu Di Catatan Kementerian Koperasi Dalam Untuk KCPS Itu Ada Sebanyak 3.980 Minimal Minimal Ada Sebesar Itu Meskipun Ada Release Data Pernah Nyebut Angka Di Atas 5.000 Tapi Untuk Saat Ini Yang Kami Sudah Ketahui By Name By Address Ada 3.980 Kita Berharap Nanti Kita Bisa Update Lagi Data Tersebut Sehingga Kita Bisa Tahu Bahwa Memang BMT Dan KCPS Indonesia Jumlahnya Bisa Di Atas 5.000 Kemudian Ada 164 BPRS Nah BMT Dan BPRS Tentu Juga Ikut Terkena Dampak Daripada COVID-19 Ini Karena Bagaimanapun Juga Mereka Punya Sebagian Nasabahnya Di Kelompok Masyarakat Mikro Bahkan Ultramikro Jadi Kelompok Masyarakat Bawah Yang Sebagiannya Mungkin Terkena Dampak Daripada COVID-19 Usahanya Tidak Jalan Akhirnya Membuat Sebagian Kemampuan Mereka Untuk Membayar Tanda Petik Ansuran Ataupun Cicilan Kepada BMT Dan BPRS Ini Juga Terhambat Terkendala Akibatnya BMT Dan BPRS Mengalami Gangguan Likwiditas Dan Juga Kesulitan Untuk Mendapatkan Pendanaan Atau Pengembalian Dari Simpanan Oh sorry Pembiayaan Dari Nasabah-nasabahnya Nah Untuk Di BMT Itu memang Diperlukan Talangan Likwiditas Mau gak mau Sebagian BMT itu Merlukan Talangan Likwiditas Sebagai Akibat Dari Dampak COVID-19 Ini Karena Itu Kami Di KNEKS Mencoba Menghitung Seandainya Kita Perkirakan Bahwa Setiap BMT Itu Maksimal Mendapatkan Talangan Likwiditas Maksimal 2 Miliar Dan Kita Asumsikan 50% Eligible Maka Diperlukan Kebutuhan Dana Sebesar 3,98 Triliun Sebagai Talangan Likwiditas Ini Sebagai Asumsi Dari Perhitungan Perhitungan Kami Nanti Untuk Kita Sampaikan Ketika Berdiskusi Dengan Pak Wapres Jadi kami Dalam Waktu Dekat Ini Akan Mempresentasikan Usulan Usulan Kami Untuk Memperbaiki Keadaan Ekonomi Dan Keuangan Syariah Tanda Petik Pada Masa Akibat Dampak Dari Covid-19 Ini Kemudian Kita Kita Mengharapkan Ada Relaksasi Pembiayaan Karena BMT Juga Bisa Diperlakukan Sebagai Salah Satu UMKM Dan UMKM Itu kan Memiliki Program Stimulus Berdasarkan POJK Nomor 11 POJK 3 Tahun 2020 Itu Kita Berharap BMT Juga Bisa Dimasukkan Sebagai Salah Satu Unsur Yang Dimaksud Dengan UMKM Karena Itu BMT Bisa Mendapatkan Relaksasi Pembiayaan Terutama Pembiayaan Yang Berasal Dari Pemerintah Dari Dana Pemerintah Maupun Dari Bank Pemerintah Nah Untuk BPRS Sendiri Rekomendasi Kebijakannya Ada Lima Aspek Yang Pertama Adalah Merujuk Kepada PP Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemulaan Ekonomi Nasional Dimana Disitu Disebutkan Bahwa Bank Saria Juga Bisa Termasuk Salah Satu Yang Bisa Mendapatkan Bantuan Likuditas Melalui Bank Jangkar Yang Ditetapkan Di Bank Saria Itu Nah Kita Berharap BPRS Nanti Kalau Mendapatkan Bantuan Likuditas Untuk BPRS Yang Bermasalah Akibat COVID-19 Ini Maka Bisa Mendapatkan Bantuan Likuditas Melalui Bank Jangkar Bank Saria Yang Ditapkan Bank BMN Ditapkan Pemerintah Kemudian BPRS Bisa Dimasukkan Sebagai WMKM Yang Dapat Ikut Program Stimulus Perekonomian Nasional Sama Seperti BMT Tadi Kemudian Kita Berharap Ada Relaksasi Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS Karena Ada Kewajiban Untuk Penilaian Tingkat Kesehatan BPRS Nah Kita Berharap Karena Kondisinya Sekarang Ini Sedang Terjadi Wabah Seperti Ini Dan Sebagian BPRS Mengalami Kesulitan Kita Berharap BPRS Ini Juga Direlaksasi Untuk Penilaian Tingkat Kesehatannya Nah Karena Pertumbuhannya Itu Cukup Dipreksikan Sampai Bisa Kalau Dampak Terburuk Di BPRS Itu Diperkirakan Itu Bisa Sampai Turun Negatif 18,9 Padahal Tadinya Positif Positif 8 8% Itu Bisa Turun Di Bisa Turun Ke Negatif 18 Kalau Terparah Ya Jadi Info Perhitungan Yang Kita Dapatkan Dari Asbis Indu Yang Kompartemen BPRS Kemudian Juga Penundaan Pelaksanaan Kewajiban Penundaan Modal Inti Minimum BPRS Karena Di Tahun 2020 Ini Ada Kewajiban Untuk Memenuhi Modal Inti BPRS Sebanyak 3 3 Milyar Dan Kemudian Akan Naik Menjadi 6 Milyar Nah Ini Kita Berharap Itu Juga Ada Penundaan Dalam Kondisi COVID Ini Tidak Langsung Diterapkan Sekarang Supaya Teman-teman BPRS Bisa Bangkit Dulu Baru Kemudian Memenuhi Modal Inti Yang Ditetapkan OJK Ini Kemudian Penundaan Kewajiban Biaya Pendidikan Karyawan Yang Belum Terpenuhi Pada Tahun 2019 Jadi Ada Ketentuan OJK Dimana BPRS Juga Harus Menuhi Kewajiban Biaya Pendidikan Karyawan Dan Ada Beberapa Yang Belum Terpenuhi Tahun 2019 Nah Kita Berharap Itu Juga Ada Pelonggaran Secara Umum Perbankan Juga Sama Mungkin Juga Dialami Dalam Kontek Ini Mungkin Saya Tidak Akan Membahas Detail Yang Jelas Data-datanya Sudah Ditunjukkan Juga Memang Beberapa Bank Saria Terkena Dampaknya Meskipun Tidak Sangat Luar Biasa Beberapa Bank Saria Yang Besar Itu Malah Belum Terlalu Terlihat Sampai Akhir Bulan Maret Di Tiga Bulan Yang Pertama Itu Belum Terdampak Karena Masih Bagus Kinerjanya Tapi Kita Belum Tahu Data Setelah Kita Update April Dan Mei Ini Karena Kita Belum Mendapatkan Datanya Tapi Diperkirakan Memang Kalau Semakin Lama Ini Akan Juga Pengaruhnya Akan Semakin Besar Karena Itu Secara Umum Untuk Diperbankan Kita Berharap Kebijakan Yang Dikeluarkan oleh Pemerintah Adalah Memberikan Dikungan Likuditas Kepada Kepada Perbankan Kemudian Menghasilkan Bangsa Sariah Yang Menghasilkan Bangsa Sariah Yang Maksudnya Menghasilkan Bangsa Sariah Yang Efisien Kompetitif Dan Sustainable Itu Yang Kita Harapkan Nantinya Dengan Memasukkan Kegiatan Perbankan Sariah Perbankan Sariah Dalam Program Mulai Ekonomi Nasional Kemudian Kita Berharap Ada Kebijakan Mengenai Perubahan Kewajiban Spin-off Dari UUS Yang Tadinya Ditapkan Setahun 2023 Semua UUS Harus Melakukan Spin-off Nah Kita Berharap Spin-off Ini Diserahkan Menjadi Kebijakan Korporate Tapi Bukan Merupakan Kebijakan Yang Diwajibkan Secara Menyelur Untuk Semua UUS Perbankan Sariah Kemudian Kita Berharap Dukungan Sinergi Platform Saring BUS Dengan BUK Induknya Itu Yang Sudah Ditetapkan OJK Di Tahun 2019 Itu Diperkuat Karena Itu Sangat Bagus Itu Terus Diteruskan Diperkuat Dan Kita Mendukung Agar Terus Dilanjutkan Konsolidasi Perbankan Untuk Menguatkan Juga Kekuatan Dan Manfaat Perbankan Sariah Dengan Dilakukannya Konsolidasi Perbankan Secara Umum Perusahaan Aspiransi Juga Sama Kebijakan Kebijakan Kita Rekomenasikan Mungkin Saya Tidak Ingin Membahas Secara Detail Lagi Kurang Lebih Hampir Sama Kita Juga Mengusulkan Perbaikan Perbaikan Di Sektor Perpajakan Intinya Kita Minta Ada Penciptaan Perpajakan Yang Mendukung Perbankan Sariah Keragaman Skema Tanah Yang Merlukan Perlakuan Tersendiri Jadi Tidak Dipukul Rata Kemudian Perlu Pengaturan Detail Perlakuan PPH Dan PPN Transaksi Perbankan Sariah Dan Kita Berharap Ada Rujukan Kepada Pengalaman Negara Lain Dalam Pilihan Kebijakan Insentif Perpajakan Yang Nanti Diterapkan Ada 8 Item Insentif Perpajakan Yang Kita Sudah Identifikasi Terkait dengan Perbankan Sariah Dan Kita Berharap Nanti Kalaupun Seandainya Tidak Semuanya Langsung Bisa Disetujui Usulan Insentif Perpajakan Bagi Perbankan Sariah Dan Keuangan Sariah Ini Maaf Insentif Perbankan Sariah Dan Keuangan Sariah Maka Setidaknya Mungkin Empat Item Atau Empat Ini Bisa Bisa Didukung Nah Yang Industri Halal Sebagai Slide Terakhir Yang Paling Penting Adalah Pengembangan Sektor UMKM Itu Adalah Di Peningkatan Kemampuan Digital Jadi Sekarang Ini Sebenarnya Kan Salah Satu Dampak Daripada Social Distancing Dan Physical Distancing Ini Adalah Berubahnya Perilaku Orang Membeli Atau Melakukan Pembelian Dan Dimana Banyak UMKM Yang Belum Siap Bertransformasi Dari Bisnis Manual Ke Bisnis Digital Kita Berharap Kita Perlu Melakukan Dukungan Pengembangan Kapasitas Dan Kompetensi Agar Mereka Usaha-usaha Kecil Ini UMKM Ini Segera Dapat Menjalankan Bisnis Secara Digital Ini Sangat Diperlukan Sekali Ya Tentu Mereka Juga Butuh Dayanan Dukungan Keuangan Syariah Karena Memang Juga Mengalami Kendala Dan Yang Kita Lihat Sekarang Diperlukan Ini Mungkin Kita Perlu Dilakukan Pengembangan Pasar Rakyat Digital Jadi Dalam Kondisi Masyarakat Kesulitan Untuk Terlalu Banyak Pergi Keluar Untuk Berbelanja Adanya Kanal Kanal Atau Platform Untuk Mereka Berbelanja Ke Pusat Pusat Yang Dijual Masyarakat Atau UMKM UMKM Hasilan Produk Masyarakat Hasil Masyarakat Itu Ini Sangat Diperlukan Sekali Jadi Mengembangkan Pasar Rakyat Digital Sangat Diperlukan Pada Kondisi Saat Ini Itu Yang Mungkin Saya Bisa Sampaikan Sebagai Paparan Pada Kesempatan Ini Tidak Semua Saya Paparkan Nanti akhirnya Tidak Ada Sesi Dimana Kita Bisa Berdialog Berdiskusi Dan Mempertahankan Sampai Disini Saya Airi Dulu Terima Kasih Terima Kasih Banyak Pak Dokter Ahmad Jua ini Atas Paparan Paparan Materinya Tadi Sebelum Kita Memasuki Sesi Pertanya Jawab Insya Allah Kita Kalau Secara Jadwal Ada Waktu Masih Ada Waktu 15 Menit Cuma Nanti Kita Lihat Kondisi Kalau Memang Apa Pertanyaannya Dan Pak Ahmad Juga Masih Berkenan Ya Mungkin Kalau Dari Paniti Ada Ekstensi Nanti Sesuai Kondisi Jadi Tadi Saya Menangkap Banyak Hal Yang Menarik Yang Saya Coba Rangkum Dari Paparan Pak Ahmad Yaitu Adalah Yang Pertama Bahwa KNKS Ini Atau KNKS Mulut saya Masih Enak Nyebutnya KNKS Mohon Maaf Jadi Kalau KNKS Ini Tadi Approach Nya Adalah Zakat Salah Satunya Zakat Tadi Potensi Potensinya Sudah Dipaparkan Kepada Kita Bahwa Ada Hat Kifayah Yang Berusaha Dipenuhi Di Indonesia Sekitar 772 Per Kepala Keluarga Totalnya Ada Sekitar 40 Juta Masyarakat Miskin Sedangkan Potensi Zakat Yang Sudah Terkumpul Baru 10 Triliun Ini Dua Kali Lipatnya Dana Kartu Prakerja 5,4 Triliun Saya Nyingung-nyingung Sedikit Dulu Terus Disini Banyak Sekali Tadi Ada Program Program Untuk Memobilisasi Zakat Cuma Ini Sebelum Kita Masuk Ke Peserta Tadi Ada Pertanyaan Beberapa Masuk Ini Privilegenya Moderator Juga Saya Mau Ngelempar Pertanyaan Dulu Pak Karena Di otak Saya Lagi Bergejolak Karena Dapat Banyak Informasi Dan Saya Coba Menyambungkan Puzzle-puzzle Dari Acara-acara Sebelumnya Atau Dari Banyak Narasumber Terutama Tadi Saya Sempat Lihat Ada Piramida Yang Piramidanya Blueprintnya Kenex Dimana Disitu Ada Yang Di tengah-tengah Itu Adalah Penyelenggaranya Yang Kanan Itu Sumber Dana Yang Kiri Penerimanya Nah Pertanyaan Saya Salah Satunya Adalah Kenapa BPKH Dimasukin Kedalam Sumber Dana Tapi Bukan Di Piramida Karena Kemaren Saya Kebetulan Ada Acara Bareng Dokter Anggito Beliau Di Pembukaan Bilang BPKH Ini Adalah The Biggest Financial Institutions In Indonesia Berarti Kalau Financial Institution Kan Harusnya Di Tengah Bukan Di Kanan Kebetulan Sumber Dananya Adalah Haji Apakah Di Dalam Blueprintnya Kenex Itu Tidak Masuk Di Tengah Tapi Adalah Di Kanan Karena Setahu Saya BPKH Sudah Bisa Direct Investment Berarti Dia Mengelola Dana Haji Di Yang Kedua Saya Pribadi Sangat Sepakat Zakat Itu Menjadi Solusi Di Tengah Pandemi Malah Solusi Sebenarnya Sebuah Peradaban Maju Karena Ada Kisah Umar Bin Abdul Aziz Dimana Kalau Kita Selalu Ngomongin Ekonomi Syariah Seperti Apa Yang Sukses Kan Seperti Zaman Kemasannya Umar Bin Abdul Aziz Dimana Indikatornya Saat Itu Mustahik Nol Tidak Ada Yang Berhak Menerima Zakat Gitu Ya Nah Kalau Kita Lihat Sejarah Waktu Zamannya Umar Bin Abdul Aziz Terus Zamannya Abu Bakar Dan Umar Bin Hotop Kok Kayaknya Pendekatannya Yang saya Tangkap Agak Berbeda Sama Yang dilakukan Oleh Kenex Tadi Kenex Itu Pendekatannya Adalah Gimana Caranya Dengan Teknologi Dengan Ekosistem Supaya Zakat Bisa Dipungut Sedangkan Kalau Kita Pakai Pendekatannya Umar Bin Hotop Sorry Pakai Pendekatannya Abu Bakar Aziz Zidik Waktu itu Adalah Abu Bakar Aziz Zidik Memperangi Yang tidak Membayar Zakat Sejak Rasulullah Meninggal Ada Pembangkang Yang tidak Membayar Zakat Sampai Waktu itu Sempat Ada Diskusi Umar Bin Hotop Nanya Kira Kira-kira Kalau Bahasa Yang Sudah Terjemahkannya Bahasa Jalanan Adalah Wahai Abu Bakar Kenapa Kamu Membunuh Saudara Kamu Sendiri Terus Jawabannya Saat itu Adalah Dari Abu Bakar Apa Kamu Mau Memisahkan Sesuatu Yang Ada di Quran Selalu Bersandingan Dan Itu Diwajibkan Oleh Rasul Yaitu Dalam Quran Disebutkan 14 Kali Jadi Memang Tepisah Sholat Dan Zakat Nah Sehingga Pendekatannya Kalau saya Lihat Yang Diambil Kenex Tadi Kan Adalah Pendekatan Sosialisasi Ngajarin Segala Macem Tapi Kalau Pendekatan Yang Di Sejarah Kita Itu Harusnya Pendekatannya Lebih ke arah Kebijakan Dan Pemaksaan Artinya Kan Ada Zakat Fitra Zakat Mal Kenapa Kenex Ambil Jalur Juga Pemaksaan Kebijakan Zakat Misalnya Kalau Sekarang Kan Bayar Ke Basnas Menjadi Potongan PTKP Tadi Kayaknya Ada Salah Satu Peserta Yang Nanya Juga Kenapa Nggak Ngambil Jalur Itu Misalnya Contoh Kenapa Di BUMN Malah Ada PKBL Kenapa Nggak Dia Utamakan Potong Zakat Usaha Dulu Misalnya Dari Minyaknya Pertamina Atau Perdagangannya Baru Kalau Kebijakannya Udah Kuat Baru Fokus Kepada Pemungutannya Karena Saya Melihat Juga Kalau Angkanya Tadi Angkanya 351 Triliun Pertahun Yang harus Dicapai Untuk Mengentaskan Hakkifayah Tadi Sehingga Zero Mustahik Berarti Kan Sumber Yang Paling Memungkinkan Saat Ini Memang Zakat Kalau Dilihat Tadi Penetrasi Malaysia 30% Itu Kenapa Juga Nanti Ada Pertanyaan Tapi Maksud Saya Tadi Dua Dulu Pak Kalau Dari Saya Dua Sebelum Masuk Ke Peserta Kenapa BPKH Tidak Di Tengah Itu Karena Potensi Juga Dana Haji Yang Kedua Adalah Kenapa Tidak Diperbanyak Kebijakan Zakat Diperkuat Sehingga Itu Semi Memaksa Tapi Tadi Adalah Lebih Kearah Cara Mungut Karena Kalau Belum Ada Paksaan Mau Dipungut Gimanapun Kayaknya Nggak Ada Yang Bisa Dikolek Juga Silahkan Pak Ahmad Ini Menarik Sekali Yang Pertama BPKH Memang BPKH Ini Kita Menggunakan Konstruksi Data Lama Kita Belum Yang Paling Baru Jadi Kita Masih Menggunakan Data Yang Lama Ketika BPKH Masih Mengandalkan Dominannya Investment Melalui Perbankan Atau Pasar Modal Atau Keperbankan Yang Paling Banyak Kemarin Itu Kalau Sekarang Kemudian BPKH Masuk Sampai Ke Direct Investment Ya Mungkin Kedepan Ya Bisa Dia Menjadi Sembaga Investasi Sendiri Yang Bisa Apa Ya Bisa Kita Sebut Sebagai Pelaku Investment Di Tengah Di Apa Ya Kalau Kita Lihat Itu Kan Sekarang Pun Kalau Kita Lihat Potret Pendanaan Yang Di Investasikan Oleh BPKH Sebenarnya kan Portofolio-nya Masih Lebih Banyak Melalui Itu Juga Melalui Perbankan Juga Yang Direct Investment Masih Lebih Kecil Tapi Bahwa Sedang Diupayakan Terus Membesar Itu Betul Jadi Kedepan Mungkin Saya Boleh Katakan BPKH Bisa Ditakan Di Tengah Dan Saya Juga Lagi Mikinnya Begini Jadi Sebenarnya BPKH Akhirnya Menjadi Lembaga Pengelola Ya Lembaga Pengelola Keuangan Haji Sementara Pengguna Uang Haji Adalah Departemen Agama Atau Kementerian Agama Jadi Nantinya Akan Menjadi Pola Seperti Itu Ya Tentu Kita Berharap Kemampuan Menginvestasikan Dana Haji Dari BPKH Ini Yang Meningkat Karena Itu Challenge Yang Luar Biasa Yang Diperlukan Sekarang Boleh Dikatakan Memang Kayak Semacam Lomba Balap Lomba Balap Lari Kemampuan Untuk Membesarkan Hasil Investasi Dana Haji Ini Dengan Keperluan Membiayai Hajinya Ini Saya Kira Kedepan Nanti Ini Bisa Menjadi Bisa Dijadikan Salah Satu Lembaga Investasi Kedepan Saya Setuju Itu Kedepan Yang Kedua Mengenai Pendekatan Zakat Diterapkan Jadi Gini Pertama Ada Dua Variable Sebenarnya Diskusi Tentang Pendekatan Yang Diterapkan Ini Pertama Di Indonesia Itu Kalau Menyangkut Apa ya Menyangkut Praktek Keagamaan Itu Selalu Tetap Dalam Islam Itu kan Tidak Bisa Kayak Kita Mempraktekkan Sesuatu Yang Bersifat Umum Kita Bangsa Ini Selalu Ada Ketakutan Ketakutan Bahwa Kalau Kita Menerapkan Sesuatu Itu Kemudian Langsung Akan Masuk Kerana Praktek Keagaman Ibadah Keagaman Yang agak Politis Yang kemudian Melingkupi Sesuatu Yang sangat Ya Bahasa Saya trauma Jagam Jakarta Itu Tidak Hilang Hilang Saya Selalu Ingat Ketika Pembahasan Undang-Undang Zakat Di DPR Baru Menyatakan Bahwa Zakat Itu Diwajibkan Saja Itu Udah Gramanya Luar Biasa Dan Sebagian Orang Mengatakan Diwajibkan Diwajibkan Ini Apa Ini Ketakutan Jadi Seperti Itu Jadi Menurut saya Memang Ada Problem Belum Selesai Di Bangsa Ini Tentang Bagaimana Menempatkan Hubungan Agama Dengan Di Kebangsaan Ini Lingkup Pengelolaan Negara Kita Ini Dan Itu Menurut Saya Sampai Kapanpun Masih akan Mempengaruhi Tentang Diletakkan Dimana Urusan Urusan Ini Apakah Itu Akan Seperti Suprastruktur Atau Dia Merupakan Lingkup Pelaksanaan Pengamalan Suatu Perilaku Suatu Masyarakat Sekelompok Masyarakat Even Sekalipun Mayoritas Di Dalam Negara Itu Jadi Diskusi Saya Yang saya Lihat Dari Dulu Itu Soal Itu Tentang Mengenai Pola Pendekatan Yang Kedua Sebenarnya Kan Sudah Ada Upaya Untuk Melakukan Itu Bukan Tidak Pernah Dilakukan Upaya Untuk Memasukkan Pendekatan Dengan Sedikit Pemaksaan Itu Dalam Bahasa Mudanya Pajak Isasi Zakat Itu Istilah Yang Mungkin Kalau Mau Kita Mau Lebih Inikan Lagi Tetapi Sampai Hari Ini Buktinya Itu Juga Belum Disetujui Kusulan Itu Itu Artinya Itu Menunjukkan Bahwa Skenario Itu Bukanlah Skenario Yang Mudah Karena Yang Dikaitkan Dengan Yang Pertama Tadi Karena Bukan Semata Aspek Teknis Dan Pengumpulan Uang Tapi Akhirnya Kalau Disetujui Apa Yang Paling Yang Agak Ringan Itu Sebenarnya Yang Belum Disetujui Yang Ring Lebih Ringan Lagi Itu Mewajibkan ASN Untuk Biar Zakat Kepada Basnas Itu Satu Satu Lebih Ringan Lagi Daripada Memwajibkan Zakat Dikelola Seperti Pajak Baru Level Agar PNS Semua Biar Zakat Ke Basnas Itu Sebenarnya Lebih Ringan Itu Pun Belum Ditandatangani Satu Lagi Background Yang Saya Lihat Di Tengah Tengah Umat Kalau Tadi Sudut Pandang Sudut Pandang Ya Politiknya Tapi Kalau Sudut Pandang Pengamalannya Kalau Saya Lihat Ada Sekelompok Umat Soal Mayoritas Saya Tidak Bisa Menyatakan Tapi Selalu Ada Kekhawatiran Bahwa Kalau Zakat Itu Dikelola Dalam Lingkup Yang Lebih Besar Di Sektor Negara Apakah Sudah Bisa Dijamin Gunaannya Itu Betul Betul Aman Sesuai Syariat Yaitu Betul Tersalur Dikelapan Mustahid Diskusi Itu Ada Di Kelompok Juga Di Masyarakat Karena Ada Pengalaman Yang Jelek Bukan Injaya Pengalaman Kurang Baik Ketika Di Aceh Diterapkan Penerapan Zakat Yang Langsung Dikelola Dikaitkan Dengan Pengelolaan Pemerintah Daerah Pada Waktu Itu Nah Akhirnya Ada Kecampur Urusan Dan Kekhawatiran Sebagian Umat Akan Mungkin Adanya Apa Katakanlah Penyimpangan Penggunaan Dana Zakat Dari Asnaf Yang Delapan Itu Maka Dari Dulu Sebagian Umat Termasuk Ulama Ulamanya Masih Berhati-hati Dengan Memilih Untuk Melakukan Pendekatan Persuasi Dibanding Menggunakan Pendekatan Obligatori Itu Itu Mungkin Baik Menarik Sekali Berarti Artinya Isu Ini Memang Sudah Lama Mungkin Dari Sejak Pak Ahmad Ada Di Dompet Duafa Juga Mengalami Challenge Seperti Itu Cuma Berarti Secara Summary Problemnya Itu Adalah Literasi Keuangan Artinya Kita Menghadapi Tiga Literasi Kalau Saya Lihat Ada Literasi Keuangan Secara Umum Literasi Keuangan Sariah Termasuk Perangkat-perangkat Zakat Wakaf Dan Kalau Kita Nanti Bicara Fintech Membantu Perekonomian Berarti Ada Literasi Teknologi Ini Satu Lagi Jadi Itu Tantangan Kita Ya Pak Oke Ini Saya Sebelum Saya Saya Masih Banyak Pertanyaan Saya Pribadi Saya Pengen Kasih Kesempatan Dulu Pak Ini Peserta Tadi 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 Lumayan Banyak Pertanyaan Saya Bacakan Sambil Saya Buka Yang Pertama Kali Dulu Tadi Bertanya Dari Pak Caslam Ini Ada Dua Pertanyaan Pak Caslam Tapi Saya Pilihin Salah Satu Dulu Oke Ini Adakah Inisiatif Dari Kenex Untuk Memperhitungkan Pembayaran ZIS Sebagai Pengurangan Pajak Terhutang Perorangan Bukan Hanya Mengurangi PTKP Masyarakat Nampaknya Akan Lebih Convenient Untuk Membayar Pajak Kelas Atau BAS Tentunya Penyaluran Dikoordinasikan Program Program Pemerintah Jadi Adakah Inisiatif Dari Kenex Untuk Memperhitungkan Pembayaran ZIS Sebagai Pengurangan Pajak Terhutang Sebenarnya Kan Udah Ada Ya Dibahas Pak Di Pengurangan PTKP Ini Tapi Melanjutkan Apa yang Bahasa Sudah Lakukan Apa Dorongan Dari Kenex Kalau Kita Dalam Konteks Pertanyaan Ini Pak Ya Jadi Kalau Kami Kita Kan Targetnya Adalah Sekarang Ini Kan Pengurangannya Itu Baru Porsinya Kecil Sekali Jadi Yang Diterima Itu Kan Berdasarkan PP Itu Kan PP 60 Tahun 2010 Yang Kemudian Di Update 2018 Itu Hanya Lingkupnya Itu Ya Menjadi Kecil Sekali Porsi Pengurangan Pembayaran Zakat Yang Dibayar Masyarakat Kepada Lembaga Lembaga Resmi Itu Kemudian Mengurangi Pajak Itu Kecil Sekali Karena Itu Tugas Kami Di KNEKS Di Dalam Menyusun Draft Undang-Undang Zakat Yang Baru Kan Kami Bersama Beberapa Stakeholder Sedang Menyiapkan Draft Undang-Undang Zakat Baru Nah Itu Kami Memasukkan Lagi Klausul Bahwa Yang Dikuranginya Itu Sama Dengan 100% Jadi Menggunakan Konsep Reduction 100% Jadi Kalau Kita Sudah Punya Bayaran Zakat 1 juta Kita Punya Utang Pajak 1 juta Kita Berharap Itu Lunas Bukan Seperti Sekarang Kalau Sekarang Komponen Zakat Dimasukkan Dulu Dalam Perhitungan Pajak Dia Sebagai Salah Satu Cost Salah Satu Cost Di Dalam Perhitungan Pajak Baru Kemudian Hasil Akhirnya Dikali Dengan Tarif Pajak Jadi Akibatnya Porsinya Sangat Kecil Kalau Kita Bayar Zakat 1 juta Kadang Kadang Kalau Dihitung Dimasukkan Dimasukkan Kedalam Perhitungan PPH Kita Kadang Cuma Yang Dikoreksi Hanya Dikurangkan 25.000 Jadi Memang Kecil Sekali Pengaruh Sekarang Ini Nah Tugas Itu Bisa Dimasukkan Lagi Klausul Bahwa Zakat Betul-betul Menjadi Pengurangan Pajak Jadi Zakat Pengganti Pajak Bahasanya Oke Jadi Ada Bocoran Dari Bapak Ini Akan Ada Undang-Undang Zakat Baru Iya Betul Sedang Kita Perjuangkan Oke Kita Apsi Dilibatkan Oh Kita Melibatkan Semua Kan Siap Nanti Kalau Kita Punya Pertemuan Formalnya Kita Bisa Undang Semua Baik Saya Sangat Tertarik Sekali Itu Ya Ini Pertanyaan Kedua Pak Kayaknya Kalau Dari Panitia Tidak Ada Waktu Lagi Mungkin Ini Pertanyaan Terakhir Karena Sesuai Jam 13 15 Tapi Nanti Kita Lihat Arahan Dari Panitia Seperti Apa Ini Saya Bacakan Satu Pertanyaan Lagi Kalau Boleh Boleh Assalamualaikum Ini Dari Pak Asep Maulana Assalamualaikum Pak Ahmad Joini Ijin Bertanya Dan Minta Pendapatnya Kenapa Pemerintah Lebih Memilih Produk Konvensional Untuk Menanggapi COVID-19 Konvensional Di sini Yang dimaksud Adalah Surat Utang Negara Dengan Tenor 50 Tahun Padahal Di satu Sisi Produk Islam Di Indonesia Lebih Besar Tadi Potensi Si Suas Kira-kira Seperti Itu Pak Sebenarnya Kalau Ini Sekali Lagi Saya Belum Pernah Bertanya Ke Hatinya Masing-masing Para Pengambil Kebijakan Yang Urusan Itu Sebenarnya Orang Bisa Dilih Ketahui Pengambil Kebijakannya Cuma Berapa Orang Doang Saya Tidak Sebut Nama Lembaganya Juga Mereka Tergabung Dalam Apalah Tapi Yang Saya Selalu Pikirkan Dan Saya Duga Soal Keyakinan Karena Urusan Negara Ini Saya Menduga Tidak Boleh Pakai Trial Error Jadi Kebijakan Ini Apa Ya Kalau Bahasa Kita Sekarang Ini Kue Keuangan Islam Itu kan Di Indonesia Ini kan Baru 5% Kue Convent 95% Kue Keuangan Islam Ini Belum Mencapai 50% Kalau Mau Dipakai Buat Ngambil Kebijakan Yang Besar Ini Takut Keguncangannya Tidak Terprediksi Istilah Saya Jadi Para Pengambil Kebijakan Ini Karena Mereka Sendiri Tidak Memiliki Apa Ya Mungkin Pengetahuan Lapangan Pengetahuan Implementasinya Yang Pernah Dialami Yang Pernah Dalam Lingkup Yang Sangat Besar Ada Khawatiran Bahwa Kalau Yang Digunakan Itu Adalah Kebijakan Ekonomis Haria Takutnya Itu Ada Efek Yang Tidak Terkontrol Yang Tidak Mereka Tidak Bisa Kontrol Dan Mereka Tidak Bisa Perkirakan Sebenarnya Itu Aja Resiko Itu Yang Sebenarnya Menurut Saya Kalau Yang Digunakan Pola-pola Konvent Itu Kan Mereka Sudah Terbiasa Dan Mereka Sudah Tahu Bahkan Resikonya Sudah Mereka Ukur Sekalipun Mohon Mah Itu Tidak Islami Tapi Mereka Tahu Risiko Sudah Sudah Dialami Mereka Bertahun Tahun Orang Orang Itu Sudah Sering Menghadapi Kebijakan Kebijakan Seperti Ini Dilingkup Tahun Yang Lalu Tahun Sebelumnya Jadi Mereka Sudah Bisa Mempertirakan Bahwa Apa Yang Sejadinya Itu Begini 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 Nah Kalau Tiba-tiba Disuruh Mengambil Kebijakan Sesuai Dengan Kebijakan Keuangan Islam Itu Ya itu Kalau Istilah saya Itu Mereka Masuk Di Ruang Gelap Tiba-tiba Yang Mereka Tidak Pernah Ketahui Yang Mereka Takut Karena Efeknya Terhadap Bangsa Secara Menyeluruh Jadi Kalau Menurut Saya Tugas Besar Kita Lagi-lagi Disebut Seperti Literasi Jadi Akhirnya Kita Memerlukan Literasi Kepada Orang-orang Yang Mengambil Kebijakan Ini Tentang Deep Information Tentang Jadi Mendalam Sesuatu Yang Mendalam Tentang Apa Itu Pengelolaan Ekonomi Sariah Keuangan Islam Dan Kalau Perlu Mereka Juga Harus Ditunjukkan Di Contoh Implementasi Di Suatu Negara Yang Implementasinya Sudah Lebih Besar Dari Indonesia Ya Malaysia Oke Kalau Ada Yang Sudah 50% Keatas Mereka Lihat Itu Jadi Ketika Mereka Menghadapkan Covid Kebijakannya Kayak Gimana Kalau Di Negara Yang Menerapkan Itu Ternyata Efeknya Begini Begini Jadi Itu Menurut Saya Perlu Ditunjukkan Bahkan Kalau Perlu Ya Ada Sekian Orang Dulu Dimagangkan Dua Tahun Di Sana Karena Supaya Merasakan Hatinya Itu Saya Ada Perasaan Begitu Karena Saya Sedih Suatu Hari Saya Menyaksikan Suatu Acara TV Kita Satu Dua Minggu Yang Lalu Dan Saya Lihat Bagaimana Kebijakan Kebijakan Sedih Ketika Dikaitkan Ekonomi Sariah Kita Di bawah Kita Belum Kepakai Jadi Keuangan Seriah Belum Kepakai Dalam Kebijakan Besarnya Indonesia Ini Jadi Masih Dianggapnya Seperti Kayak Ya Itu Tambahan Di Negara Ini Masih Seperti Itu Sudut Tandangnya Belum Tampai Lingkup Wah Ini Penting Terapkan Segera Jadi Gitu Sebabnya Siap Ini Jadi Sudah Terjawab Emang Dilema Dilema Sekali Nah Cuma Sebenarnya Masih Banyak Pertanyaan Saya Minta Arahan Dari Panitia Gimana Apakah Acaranya Boleh lanjut Atau Gimana Ada arahan Gak Ini Masih Ada Beberapa Pertanyaan Di Chatting Saya Pribadi Juga Masih Pengen Diskusi Sebenarnya Sama Pak Ahmad Silahkan Dari Panitia Gimana Kalau Dua pertanyaan Lagi Boleh ya Pak Ahmad Boleh 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 Oh Siap Makasih Pak Oke Dua pertanyaan Ini ada Pertanyaan Yang memang Saya Pengen Tanya Dan Juga Kebetulan Ada Di Chatting Nyambung Kepada Tadi Masalah Pengembangan UMKM Ini Pertanyaannya Dari Indra Bagaimana Visi Dari KN KNEX Atau Saran Dari KNEX Dalam Menggerakan Pasar Digital Dalam Rangka Meleverage Para UMKM Untuk Berinovasi Digital Dalam Berusaha Apakah Cukup Dicolokan Ke Existing Marketplace Seperti Tokopedia Bukalapak Shopee Atau Dirasa Perlu Mendirikan Ekosistem Marketplace Sendiri Khusus Komunitas UMKM Syariah Nah Ini Menarik Sekali Pertanyaannya Karena Memang Kalau Saya Lihat Dilema Kita Muslim Ini Pak Ketika Bicara Supply Chain Itu Kan Selalu Ada Hulu Produsen Sama Hilir Terkadang Kita Kuat Di Produksi UMKM Kita Tapi Nggak Punya Hilir Nggak Punya Pasar Atau Terkadang Pasar Ada Produksi Ada Kita Nggak Nguasain Hulu Jadi Yang Terjadi Misalnya Contoh Kita Ambil Industri Percetakan Al-Quran Manufacturing Cetak Quran Ini Nggak Bisa Jalan Kalau Nggak Disupply Kertas Sedangkan Pengusaha Muslim Yang Menguasai Kertas Itu Sedikit Sekali Sedangkan Kalau Kertasnya Sudah Dicetak Jadi Al-Quran Kalau Tidak Dipasarkan Melalui Hilir Seperti Gramedia Gunung Agung Dan Lain Maka Al-Qurannya Juga Nggak Kejual Akhirnya Dia Juga Ekonominya Tidak Bergerak Dan Kita Sangat Merasakan Ketika Pandemi Ini Ternyata Hilir Itu Sangat Dibutuhkan Pasar Untuk Nyerap Produk-produk UMKM Dan Salah Satu Harapannya Adalah Di Digital Tadi Sesuai Pertanyaannya Pak Indra Ada Nggak Langkah-langkah Yang Sudah Dicanangkan Knex Apakah Cuma Sekedar Meleverage E-commerce Yang sudah ada Atau memang Ada tujuan Membikin Lagi Kira-kira Jadi Sebenarnya KNEKS Ini Bermain Dalam Lingkup Kalau bahasa Kita itu Kepentingan Umat Dalam Bingkai Merah-putih Kalau bahasa Kitanya Begitu Jadi Contoh Ketika kita Mengetahui Ada Imani Yang sudah Berkembang Luar biasa Di luar Dan Kita Tau Imani Itu Pemainnya Siapa Saja Maka KNEKS Begitu Tau Itu Jadi Saat Para direksi Pertama kali Lantik Sudah Mulai Memikirkan Bagaimana Kita Melayarkan Imani Yang Milik Bangsa Bahasa Mudanya Karena Kita Sebenarnya Mau Dukung Imani Yang Bahkan Milik Umat Islam Cuma Yang Milik Umat Islam Ini Imaninya Kemana Masalahnya Kita Sudah Mulai Bantu Dorong Dorong Kesana Kesini Masih Belum Muncul Muncul Juga Jadi Jadi Akhirnya Kita Kuatkan Yang Milik BUMN Jadi Mengapa Akhirnya KNEKS Mempropos Kelahiran Di Ngajasariah Jadi Sebenarnya Itu Bukti Bahwa KNEKS Sangat Consen Sebenarnya Melahirkan Segala Instrumen Digital Yang Milik Bangsa Dan Milik Umat Kira-kira Gitu Ini Itunya Consen Gitu Jadi Itu Demikian Nah Kemudian Tentang Marketplace Jadi Marketplace Ini Sebenarnya Kita Selalu Mendukung Dan Men-support Setiap Kali Kita Ketemu Teman-teman Yang Sedang Berinisiatif Meng-inisiasi Terbentuknya Marketplace Dari Umat Itu Sebenarnya Kita Langsung Berusaha Untuk Men-support Pengembangannya Cuma Memang Lagi-lagi Akhirnya Consennya Kita Akhirnya Kita Ketika Sudah Diadu Antara Memilih Kewajiban Menjual Produk Halal Atau Harus Ada Marketplace Muslim Nah Ini Sebenarnya Kita Pengen Halal Adanya Di Marketplace Muslim Nah Tapi Masalahnya Men-support Marketplace Muslim Ibaratnya Mendorong Keong Yang sedang Berjalan Ini Bisa Teruskan Tapi Kalau Jalan Terus Begini Kita Lama-lama Kecapean Tapi Yang penting Itu Akhirnya Umatnya Diselamatkan Untuk mendapatkan Produk-produk Halal Itu Akhirnya Jadi Prioritas Akhirnya Kita Tukar-tukar Juga Ketika Kita Pengen Namurkan Ini Tapi Kondisinya Begini Karena Karena Dorong Semua Marketplace Agar Membuka Kanal Jendela Produk Halalnya Jadi Karena Itulah Akhirnya Empat Market Besar Akhirnya Dengan Dorongan Kita Terus Komunikasi Dengan Kita Terrapat Akhirnya Keluar Semua Produk Dari Empat Besar Marketplace Di Indonesia Mengeluarkan Kamar Atau Segment Channel Untuk Halalnya Jadi Itu Akhirnya Jadi Begitu Meskipun Sebenarnya Di awal Kita Pengen Meskipun Selalu Saat Ini Kita Lihat Belum Cukup Kuat Jadi Kita Mau Dukung Tetapi Kita Juga Paling Dukungannya Itu kan Dalam Bentuk Misalnya Kita Merekomendasikan Dia ke Perbankan Untuk Disupport Atau Lembaga Pembiayaan Apapun Itu Kita Dukung Kemudian Agar Dia Mendapat Lebih Besar Kemudian Kalau Dia Butuh Support Dari DSNMUI Kita Ingatkan Ke DSNMUI Kita Kenalkan Dengan DSNMUI Supaya Support Juga Itu Yang Mungkin Kita Bisa Lakukan Tapi Sekali Lagi Pada Akhirnya Komitmen Atau Dukungan Kita Ini Juga Terkendala Ketika Kemudian Pergerakan Teman-teman Yang Mengembangkan Market Muslim Ini Belum Sebesar Yang Kita Perkirakan Akhirnya Kita Memprioritaskan Lagi Bahwa Yang Harus Kita Dahulukan Adalah Keamanan Muslim Dengan Produk-produk Halal Itu Yang Kalau Boleh Saya Ceritakan Pandangan Di Kebijakan Kita Selama Ini Masya Allah Ini Kayaknya Nanti Harus Ada Sesi Sendiri Juga Biar Saya Bisa Ngobrol Ini Ada Pak Jamil Juga Nanti Saya Coba Kalau Habis Idul Fitri Bapak Ada Waktu Ini Satu Pertanyaan Lagi Jadi Tadi Ini Mau Menyambung Yang Terkait Halal Ini Saya Dapat Data Dari Lapangan Karena Saya Berinteraksi Dengan UMKM Juga Ngobrol Ngobrol Juga Ada Lagi Inisiatif Untuk Mengembangkan LPH Lembaga Penjamin Halal Nah Ternyata Label Halal Ini kan Tadinya Kita Harapkan Untuk Memberikan Diferenciasi Atau Transparansi Terhadap Kelayakan Produk tersebut Dan Juga Bisa Memberikan Nilai Tambah Bagi Pengusaha Muslim Ketika Berkompetisi Dengan Pengusaha Non-Muslim Tapi Yang terjadi Sejak Label Halal Itu Dikeluarkan Terutama Di sektor Kuliner Pak Misalnya Ada Sektor Kuliner Yang besar-besar Misalnya Titik-titik Udon Susi Titik-titik Itu Dapat Label Halal Sehingga Pengusaha-pengusaha Yang Emang Muslim Prener Dan Sudah Halal Contoh Kayak Wong Solo Dan Segala Macem Itu Terdampak Juga Sales Gara-gara Ternyata Label Halal Ini Bukan Competitive Advantage Karena Everybody Can Get It Terutama Yang Gede-gede Itu Akan Lebih Cepat Prosesnya Dari Sisi Surveinya Uangnya Dan Ada Solusi Enggak Label Halal Tentu Purpose Salah Satunya Melindungi Seorang Muslim Dari Produk Yang Diharamkan Tapi Harapannya Bagi Pengusaha Muslim Aspirasinya Adalah Sebenarnya Label Halal Ini Bisa Menjadi Competitive Advantage Tapi Yang Terjadi Malah Sebaliknya Kira-kira Mengetahui Informasi Ini Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Kenex Untuk Ada Semacam Ekonomi Proteksi Karena Kita Bicaranya Adalah Syariah Tentu Kita Harus Dari Kita Untuk Kita Juga Walaupun Kita Tadi Dalam Konteks Merah Putih Nah Itu Gimana Pak Kira-kira Ya Jadi Gini Pertama Dalam Beberapa Kali Kami Berdiskusi Dengan Berbagai Pelaku Industri Halal Itu Sebenarnya Belum Pertama Kami Menemukan Satu fakta Bahwa Sebenarnya Konsumen Muslim Di Indonesia Itu Belum Signifikan Terpengaruh Oleh Apakah Dia Sudah Punya Sertifika Halal Atau Enggak Itu Bahkan Saya Sampai Bila Saya Kasih Contoh Waktu Itu Dalam Diskusi Itu Ada Satu Perusahaan Makanan Jepang Yang Sudah Lama Berjudul Dan Terkenal Saya Bila Itu Seingat Saya Zaman Saya Masih Baru Kuliah Dulu Sudah Ada Seingat Saya Saya Bila Dan Itu Tidak Tutup Sampai Sekarang Itu Berarti Hampir 20 Tahun Lebih Saya Bila 20 Tahun Lebih Dan Relatif Masih Berkembang Dan Hari Ini Sedemikiannya Dia Terkenal Itu Belum Dapat Sertifikasi Halal Saya Bila Apakah Itu Tidak Menunjukkan Bahwa Sebenarnya Konsumen Muslim Di Indonesia Ini Tidak Terlalu Tidak Perhatian Jadi Kurang Perhatian Sampai Halal Itu Buktinya Konsumen Tetap Mengalir Raja Dalam 20 Tahun Perkembangannya Itu Dan Saya Bila Itu Fakta Jadi Jadi Kalaupun Pernah Ada Survei Itu Rata-rata Jawabannya Itu Pelengkap Jadi Bukan Faktor Utama Seseorang Memutuskan Mau Makan Di Restoran A Restoran B Itu Paling Kalaupun Coba Dikunci Pada Angka Probabilitas Dapa Ataupun Hasil Survei Yang Ada Itu Paling Tinggi Sudah 15% Konsumen Yang Benar-benar Terikat Dengan Hasil Sertifikasi Halal Itu Dengan Brand Halalnya MUI Di Depannya Atau Di Grossurnya Itu Paling 10-15% Sesen Aja Sisanya Tidak Terlalu Peduli Yang Kalau Ada Alhamdulillah Tidak 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 Itu Maksud Saya Kalau Dikaitkan Dengan Tidak Penjaminan Halal Tadi Sebenarnya Kita Berada Di Level Belum Belum Bisa Dijadikan Sebagai Alat Kompetisi Dengan Dengan Mereka Karena Angka Porsi Yang Menggunakan Dengan Komitmen Itu Baru 10-15% Itu Jadi Kalau Dipakai Yang 80% Itu Belum Jadi Karena Itu Kalau Mau Dipakai Buat Aduh Ya Belum Cocok Karena Masih Lebih Besar Yang Bukan Terpengaruh Oleh Itu Jadi Jadi Kalau Buat Saya Sekarang Ini Nah Kita Kemarin Sudah Membuatkan Undang-undang Jaminan Produk Halal Saja Itu Sudah Mau Dipreteli Dengan Omnibus Law Itu Maksudnya Kontennya Itu Yang Kan Disitu Ada Kalimat Sebenarnya Tidak Boleh Ada Produk Hal Yang Belum Masuk Indonesia Dipasarkan Misalnya Kalau Undang-undang Jaman Produk Halal Kan Kayak Gitu Tapi Kan Itu Konten-konten Yang Berisi Semacam Itu Mau Dipreteli Dengan Beberapa Pasal-pasal Apapun Jadi Maksud saya Kita Aja Belum Bisa Aman Untuk Mengawal Undang-undangnya Belum Keimplementasinya Jadi Sehingga Kalau Kemudian Kita Bilang Bahwa Kita Harus Mewajibkan Semua Orang Dengan Suatu Tertentu Itu Luar biasa Yang kedua Ini faktanya Lagi Sangat Banyak UMKM Yang Belum Bersertifikat Halal Sangat Banyak Justru Kalau Yang Bersertifikat Halal Rata-rata Menengah Keatas Industrinya Gitu Karena Yang Punya Untuk Bayar Tadi Biaya Sertifikasinya Tadi Biaya Pemeriksa Dan Sebagainya Tapi UMKM Ini Pada Enggak Sanggup Gitu Nah Kemarin Itu Ada Pikiran Dari Kita Kebetulan Ini Kayak Ketemu Antara Keinginan Supaya Tidak Terlalu Banyak Proteksi Halal Di Barrier Untuk Masuk Ke Indonesia Atau Ke Industri Atau Ke Pasar Dengan Adanya Kesulitan Membayar Dari Kelompok UMKM Sebenarnya Kalau Dari Lembaga BPJPH Ingin Kalau Lembaga Yang Kecil Kecil Gratiskan Aja Di Tanggung Pemerintah Gampang Tapi Pemerintah Tidak Punya Uang Lumayan 28 Triliun Uangnya Dari Mana Lagi Ketika Pemerintah Kalau Gimana Kalau Gitu Ambil Jalan Keluar Yaitu Buat Lembaga UMKM Kalau Gitu Jangan Disertifikasi Halal Dibikin Daftar Halal Aja Jadi Mereka Cukup Mendaftarkan Diri Aja Jadi Kalau Mendaftarkan Diri Tidak Seketap Melakukan Proses Sertifikasi Gitu Nah Tapi Dalam Mendaftar Itu Mereka Diminta Memenuhi Tertentu Jadi Jadi Sebenarnya Maksud saya Ya Kita Prinsipnya Di KNI-KS Ini Pengen Mendukung Pertama Perlindungan Konsumen Muslimnya Agar Mendapatkan Produk Halal Yang Kedua Kita Juga Ingin Mendukung Agar UMKM Yang Kecil-kecil Bisa Mendapatkan Sertifikasi Sertifikasi Atau Cap Gitu Stempel Bahwa Sebenarnya Juga Produknya Halal Jadi Ini Yang Kita Perjuangkan Namun Kendalanya Tadi Sudah Saya Sampaikan Di level Melindungi Konsumen Juga Kita Sekarang Sedang Berjuang Karena Ada Keinginan Agar Investasi Tidak Dibatasi Kemudahan Investasi Masuk Dan Penjual Pasar Dan Sebagainya Itu Juga Bisa Jadi Menjadi Pengurang Terhadap Segala Aturan Ataupun Undang Undang Yang Terkait Proteksi Dengan Halal Kemudian Yang Kedua Terkait Dengan Usaha Kecil Itu Kalau Kemudian Dimudahkan Dimudahkan Suatu Hal Yang Baik Tapi Kalau Kemudian Hanya Dengan Didaftar Doang Itu Juga Akhirnya Bisa Terjadi Usaha Kecil Ini Juga Tidak Tidak Menuhi Standar Halal Dan Akhirnya Usaha Kecil Menjual Barang Barang Yang Haram Lagi Karena Dia Juga Tidak Melewati Satu Sertifikasi Yang Baik Jadi Moral Hazard Diperlukan Karena Daftar Halal Moral Hazard Yang Sangat Menentukan Jadi Moral Hazard Yang Menerima Pendaftarannya Itu Yang Sangat Menentukan Jadi Barangkali Kalau Dari Kita Konsen Tapi Prinsipnya Kita Dukung Agar Lama-lama Usaha Usaha Milik Muslim Ini Lebih Kuat Karena Masya Allah Ini Emang Kapan-kapan Saya Harus Ngobrol Juga Karena Ada Kawan-kawan Yang Memang Lagi Membuat LPH Nanti Saya Mungkin Bisa Kenalin Ke Next Untuk Berdiskusi Baik Karena Waktunya Tadi Sudah Di Extend Pak Ahmad Dua Dari 3.15 Menjadi 3.30 Lewat Jadi Saya Serahkan Dulu Keketum Gimana Tum Proses Selanjutnya Atau Dari Panitia Acara Sudah Selesai Jadi Insya Allah Kalau Sudah Tidak Ada Pertanyaan Yang Emang Dijawab Ini Sesi Selanjutnya Kalau Tidak Salah Ada Penyerahan Apresiasi Sertifikat Dari AFSI Boleh Dibantu Teman-teman Panitia Atau Ketum Teman-teman Panitia Mungkin Bisa Bantu Sambil Menunggu Teman-teman Panitia Jadi Ini Menarik Sekali Nanti Kapan-kapan Boleh Ada Sesi Diskusi Tentang Zakat Tentang LPH Ini Menarik Untuk Dibedah Juga Kebijakan Kebijakan Karena Kami Juga Dari Berharap Ada Kebijakan Kebijakan Yang Bisa Dititipkan Melalui Connect Oke Ini Mas Zadid Sudah Hadir Dari Panitia Gimana Round Down Selanjutnya Dari Mbak Laila Mungkin Mbak Laila Untuk Teman-teman Yang Misalnya Tadi Ada Pertanyaan Yang Belum Terjawab Saya Mohon Maaf Sekali Nanti Kita Tampung Dulu Kalau Satu Satu Nanti Bisa Dijawab Sama Pak Ahmad Mungkin Bisa Diserahkan Jadi Ini Mungkin Dari Ketum Silahkan Menyelesaikan Acara Ini Dengan Memberikan Tanda Apresiasi Silahkan Ketum Teman-teman Di Panitia Sudah Disiapkan Sudah Ada Di Display Sudah Pak Sertifikatnya Sudah Ini 4.0 Ya Pak Ahmad Mohon Maaf Jadi Penyerahan Sertifikatnya Juga 4.0 The New Normal Baik Ini Terus Terang Saya Belum Di Briefing Nyerahin Gimana Tapi Saya Apresiasi Sekali Ini Diskusinya Luar Biasa Ya Terima Kasih Jazakumullah Khairul 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 Kepada Semua Teman-teman Pengurus Di Apsi Dan Apsi Institute Mudah-mudahan Apa yang Tadi Saya Sampaikan Ada Manfaatnya Dan Kami Di KNKS Akan Senang Sekali Dan Siap Terus Keep In Touch Kerjasama Untuk Terus Mendukung Intinya Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Sariah Bersama Apsi Amin Terima kasih Banyak Pak Ahmad Mungkin Dengan Ini Kami Tutup Acara Pada Kesempatan Kali Ini Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Sekali Lagi Pada Pak Ahmad Dan Juga Para Peserta Dan Juga Pak Moderator Pak Luti Semoga Kita Ada Kesempatan Lain Untuk Bisa Diskusi Kembali Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jaga Kesehatan Pak Ahmad Sama 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 Amin Al-Faidin Al-Faidin Takobah Ya Karim Amin 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum